Saya ingatkan kepada para da'i dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong. Indah lah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Esok hari, kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisap, dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan kepada saudara-saudara kami, yang Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhat salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syari'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salafus-salih. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan itibak. Mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan. Berdoa lah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Alhamdulillah pagi ini kita dapat mensolatin Ustaz Yezid, menguburkan jenazahnya, dan Alhamdulillah kita dibantu sama teman-teman dari BI Muslim Baker Indonesia, yang mereka jemput kita, karena kalau pakai mobil kayaknya kita nggak keburu. Maka semoga jadi pahala buat Antum semua. Dan semoga Ustaz Yezid diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, dan semoga umat Islam dikasih ganti, yang dapat memperjuangkan agama. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih.